Assalamualaikum back again with me Mohamad Arsyad di Arsyad Mataf Waduh kita udah berapa bulan ya nggak upload ya Parah sih Arsyad ini ya udah tahun baru malah jarang upload cuy Parah cuy, sorry cuy Aku malah ada kesibukan juga di dunia nyata ya Jadi aku udah jarang banget upload upload video di Youtube saya cuy Nggak tau sudah channel Youtube saya ini terwurus apa enggak ya guys ya Jadi kita udah masuk di tahun baru Jadi kita udah new boys, new days, new year lah Jadi ya kita udah di tahun baru ya guys ya Dan ini masih fresh-freshnya gitu Masih fresh-fresh gradueto esteto in the town in the year ya guys ya Waduh ngomong apa gue ya guys ya Jadi disini aku muncul lagi ya di Youtube saya Mau nge-share yang lagi viral-viral itu cuy Itu saya ingin men-share cara Memainkan game Naruto Ninja Storm Connection yang terbaru ya guys ya Yang baru aja rilis Naruto nya itu di Nintendo Switch ya Sama yang dibuat PS4 gitu ya Jadi buat kalian yang ingin nyobain atau gameplaynya yang seperti saya mainkan sekarang ini Kalian bisa nonton video saya sampai habis cuy Dan pastinya saya taruhin password ya biar apa Bang password terus bang kok ditaruh terus bang Khususnya kok password terus bang kok pake password videonya Eh bacot ini karena saya lagi buat konten Biar apa biar kalian paham sampai habis cuy Nggak asal main comot-comot aja downloadnya Soalnya saya udah men-survey aplikasi Yuzu NCE yang bagus buat main game Naruto Ninja Storm 3 Tanpa ngelag sedikit pun cuy di hp kentang kalian Sumpah dah Pokoknya kalian nonton aja sampai habis video ini Dan saya sekalian cantumkan di link di bawah ya Cara download game Naruto nya Cara download aplikasi Yuzu nya Dan sekalian saya bagiin Prod case nya ya Prod key gitu nah Prod key sama driver nya cuy Soalnya prod key itu cuy Kayak ibaratnya bios nya itu nah Bios nya di Yuzu cuy Ya gitu lah ya guys ya Dan driver nya itu buat ringan kan shader shader atau apa ya gimana Pokoknya gitu lah cuy Aduh susah ya Dijelasin Ya pokoknya kita langsung saja ke tutorialnya ya guys ya Oke yang pertama kalian lakukan adalah Buka aplikasi google chrome kalian Pasti di hp kalian itu punya aplikasi google chrome kan Kalau nggak punya kalian buang aja cuy Masa sih nggak punya ya kan Bercanda ya guys ya Terus kalian ketikan Naruto Storm Connection NSP Terus kalian klik pencarian Nah jika udah kalian pilih yang Tendoku ini cuy Yang Naruto Explosion Ultimate Ninja Storm Connection Switch Kalian klik Nah jika udah disini Kalian geser aja ke bawah Dia tampilannya Naruto Storm Connection nya itu seperti ini cuy Yang Pokoknya Naruto Storm Connection ini Dia itu Ceritanya diringkas ya guys ya Dari Dari Storm 1 Sampai Storm 4 itu diringkas Jadi 1 di connection cuy Gila nggak tuh Parah sih kalian harus cobain memang sih cuy Terus kalian geser ke bawah ya guys ya Nah ini adalah screenshotnya Ini Naruto Storm 1 Ini Kawaki ada siapa itu Ini yang barunya ya Ada Naruto sama Naruto apa? Naruto Mode Barion ya guys ya Kalian pilih yang download disini Ini dia saiznya 13GB ya Nggak jauh beda sih sama Storm 4 Storm 4 itu Kayaknya ukurannya 12GB aja dah Jadi buat kalian yang mau main game ini Kalian siapkan memang simpanan Penyimpanan kalian gitu Simpanan Kalian Jadi kalian disini Siapin memang dulu penyimpanan kalian 13GB ya Bisa kalian taruh di kartu memori Atau di penyimpanan internal cuy Itu pun kalau penyimpanan internal kalian gede ya guys ya Jadi aku saranin pakai kartu SD card cuy Nah jika udah kita disini Pilih download disini ya Nah maka dia akan diarahkan ke link disini cuy Link yang ini Atau kalian yang nggak mau ribet Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah ya Yang saya taruh di pin komen gitu cuy Oke lanjut Jadi kalian scroll ke bawah Jadi ini Formatnya bukan NSP ya Tapi deh XCI Apa sih bang NSP sama XCI Itu NSP sama XCI itu Yaitu format game yang buat Nintendo Switch gitu cuy Format buat game Nintendo Switch Kenapa sih bang lo banyak tanya Eh bacot Nggak apa sih Kalian nanya-nanya di kolom komenternya Dan dia nyediain juga yang part-part gitu cuy Yang bagian-bagian 1, bagian 2 Maksudnya dia itu Ngejadian gitu Biar apa ya Biar nggak Biar apa ya Biar Nggak tau Biar keren aja kesini Tapi aku saran kalian download yang 13GB langsung aja cuy Ngapain Download yang part 1, part 2, part 3 Nggak ada gunanya cuy Nah disini kalian cari yang Kalau saya pakai Google Drive ya Yang ini cuy Nah jika ada seperti ini Dia nanti diarahkan ke iklan Tapi kalian close lagi begini Terus kalian masukin kesini Kalian Kalian klik lagi Google Drive itu Jika seperti ini Kalian lakuin lagi cuy Bertumbai lagi Kalian pilih lagi Google Drive Nah Soalnya Kenapa harus begitu Karena dia diarahkan ke iklan kalian cuy Nah jika udah kalian ngelakuin yang kayak Kalian apa itu ya Yang kayak keluar Baru masuk lagi itu Pasti kalian akan dibawa ke link Fieldcript ini Kenapa sih di Fieldcript? Karena file-nya ini sangat sensitif ya guys ya Karena dia takut ke Bennett gitu Sama anu Developernya Ya kan ini kan file game cuy Yang kita download game bajakan kan Orang beli-beli kita yang download bajakan Gitu cuy Nah jika udah muncul seperti ini Kalian ngelakuin aja Kalian pilih your answer Disini kalian tulis yang sesuai Di Apa ini? Di gambar ini ya guys ya Misalnya Bin Bin Dokter Dokter Abis itu kalian confirm Nah jika udah seperti itu Dia akan langsung benar Dan file gamenya akan muncul Jadi kalian tinggal download aja cuy Cara downloadnya kalian pilih yang ini DLC gitu Nah itu Ini yang ini Bukan DLC ya guys ya Yang ini Yang biru di bawah ini Sampingnya 13,13GB Yang ini Tinggal kalian download aja cuy Udah Nah jika kalian udah download Kita langsung ke langkah berikutnya Cara pemasangannya cuy Let's go Oke cuy Kita udah ada di dalam Aplikasi yuzu ya guys ya Jadi buat kalian yang mau Aplikasi yuzunya Saya udah taruh di link Deskripsi di bawah Atau di pin komentar Dan pastinya saya pake password ya guys ya Disitu di Aplikasi yuzunya Udah saya taruhin File Apa itu? File prod key Sama driver yang saya pake cuy Biar apa? Biar naruto connection kalian itu Lancar parah Anjay di HP kentang kalian cuy Soalnya saya udah nyobain ya guys ya Jadi kalian Langsung aja ya Jadi kalian langsung pilih Get start gitu Disini kalian pilih Next aja Kalian pilih Skip gitu Nah Ini dia cuy Fungsinya keys Keysnya ini kalian pilih Select keys Disini kita suruh cari Select your prod key Nah prod keynya Udah saya taruh di link ya guys ya Yang kalian tinggal download aja di bawah Abis itu kita cari select Nah setelah kalian udah download Yang prod key yang saya taruh itu Kalian cari Apa itu? Prod keynya cuy Yang kalian taruh dimana gitu Misalnya saya taruh disini Ini nah prod key cuy Yang ini nih Itu saya udah taruh di link deskripsi ya Pokoknya kalian udah download Kalian ingat aja dimana kalian simpan prod key kalian cuy Abis itu kalian pilih prod key kalian Nah jika udah disini kalian disuruh select your games Nah tadi kan kalian udah download gamenya itu Terus kalian cari dimana kalian simpan gamenya tersebut cuy Disini contohnya saya taruh disini ya Mana itu ya Disini Nah ini cuy Ukurannya dia 14GB ya Setelah di download Abis itu kalian gunakan folder ini Terus kalian izinkan Nah setelah don't kita contine Oke cuy Jika udah kalian pasang prod keynya Disini tinggal kalian pasang GPU driver managernya cuy Disini saya udah pasang ya Cuma gak saya liatin ya Jadi untuk masangnya Kalian pilih install Terus kalian cari folder driver Yang udah saya pasti taruh di link deskripsi di bawah ya Kalian tinggal download aja cuy Setelah kalian udah Apa ya Udah nemu gitu Nah disini saya ada Dua ya Turnipnya Ada yang turnip 24 sama 23 Jadi yang saya pake itu turnip 23 cuy Nah jika udah dia akan terinstall Tinggal kalian pilih Terus kalian tinggal back dah Nah makanya dia akan muncul Naruto X-Borto Ultimate Ninja Storm Connection nya cuy Jadi gimana menurut kalian Gampang banget kan Buat mainin game Naruto Storm Connection Di Ape Android kalian Jadi Untuk settingannya Kita pergi ke settingan dulu ya guys ya Advanced setting System Limit speed nya kalian Aktifkan Limit speed persennya 100 Bisa 110 juga bagus cuy Dan dock mode nya udah Gak usah ada apa-apain Terus kalian kembali Pilih grafik Grafiknya disini Karena HP saya lumayan Jadi saya pake 720 ya guys ya Design mode nya bisa kalian on Atau image juga Tapi saya saranin on jujui Disini kalian pake Billionaire Terus anti-aliasing method nya Kalian non Orientation nya ini Kalian pilih landscape ya guys ya Terus abis itu Kalian geser ke bawah Ini gak usah ada apa-apain sih Terus kalian pilih debug Di bug nya disini Kalian CPU backend nya ini Kalian pilih native code exception Atau NCE Nah jadi Udah sih Cuma itu aja sih cuy Pokoknya dijamin Lancar parah Seperti yang saya mainkan Di video ini cuy Ya udah Jadi tutorialnya Sampai segini aja guys ya Buat kalian yang mau download Kalian bisa download aja Di link deskripsi di bawah Password nya ada di video ini ya guys ya Jadi kalian nonton aja Sampai habis Biar kalian paham gitu cuy Oke Wadaw Jadi ya Udah ya guys ya Oke ya guys ya Jadi sampai segini aja video kali ini Jangan lupa like Comment share And subscribe Kalian bisa follow saya di instagram Atau kalian mau tanya-tanya Kalian bisa tanya di instagram ya guys ya Yaudah Bye bye Love you guys Love you Mua Sampai jumpa